Lakukan 5 hal, penyakit iri hati pasti lenyap dari hidupmu. 1. Ketaatan pada perintah Tuhan Alkitab mengejarkan untuk hidup dalam ketaatan terhadap Tuhan. Sifat iri hati seringkali melibatkan perasaan yang bertentangan dengan kasih, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Tuhan. Allah mengejarkan untuk saling mencintai, Aku memberikan perintah yang baru kepadamu, kasihilah satu sama lain. Dengan cara itulah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling memiliki kasih satu sama lain. 2. Kerendahan hati Firman Tuhan juga menekankan pentingnya kerendahan hati, Allah berfirman, janganlah ada seorang pun yang melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi hinggaplah setiap orang memperhatikan kepentingan orang lain, mengatasi sifat iri hati, berarti melepaskan ego dan bersedia melayani orang lain dengan kerendahan hati. 3. Kontrol atas perasaan Allah mengejarkan tentang buah roh yang mencakup kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mengatasi sifat iri hati adalah bagian dari penguasaan diri yang dianggap sebagai buah roh. Ini berarti mengendalikan perasaan diri hati dan membiarkan kasih dan damai Tuhan menghentikannya. 4. Pengampunan Firman Tuhan secara konsisten mengajarkan pentingnya pengampunan, disebutkan juga, dan sekalipun ada sesuatu yang harus kamu tanggung, tanggunglah dengan saling mengampuni, sebagaimana Kristus telah menghentungi kamu. Mengatasi sifat iri hati melibatkan kemampuan untuk memberi dan menerima pengampunan, sebagaimana yang Allah lakukan untuk kita. 5. Fokus pada Kerajaan Allah Allah mengajarkan untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dan semua yang Anda butuhkan akan diberikan kepada Anda. Menghilangkan sifat iri hati berarti mengalihkan fokus dari keinginan duniawi dan keserakahan untuk mencari kehendak Tuhan dan membangun kerajaan Allah di dunia ini.